Dalam video ini kita akan membahas hewan laut dan binatang liar serta fakta-faktanya. Ini adalah Paus Orca. Orca dapat ditemukan di semua lautan dunia dalam berbagai lingkungan laut, dari wilayah kutub di Artik dan Antartika hingga Lautan Tropis, beberapa area di Laut Baltik dan Laut Hitam, serta Samudera Arktik. Ini adalah Hiu Salmon. Hiu Salmon adalah pemburu yang handal dan pemakan makanan yang rakus. Hiu Salmon individu mungkin berenang sendirian untuk berburu atau bergabung dengan kelompok beberapa individu. Ini adalah Burung Unta. Burung ini dicirikan dengan leher dan kaki yang panjang, dan dapat berlari hingga kecepatan 70 km per jam, dan merupakan yang tercepat di antara burung lainnya. Ini adalah Belalang Sembah Tropis. Ciri khas Belalang Sembah Tropis, yang menjadi asal-muasal nama umumnya adalah toraks yang melebar ke samping. Ini adalah Paus Bertanduk. Paus Bertanduk juga dijuluki sebagai unikornnya lautan. Mereka adalah satu dari dua spesies dalam monodontidae family Cetacea. Ini adalah Pinguin. Pinguin memiliki lapisan lemak tebal, yang membantu mereka tetap hangat dan bulu mereka sangat rapat untuk dijadikan penutup lainnya. Ini adalah Nengat. Kebanyakan spesies Nengat giat pada malam hari, tetapi ada juga yang giat pada petang dan pagi, serta ada yang giat pada siang hari. Ini adalah Babi Hutan. Babi Hutan disebut juga Babi Liar atau Celeng, merupakan jenis Babi Liar yang tersebar luas di seluruh dunia. Aslinya mereka berasal dari hutan-hutan Resia dan Afrika. Ini adalah Ikan Leter 6. Ikan Leter 6 memiliki tubuh yang lebar dan pipih, memakan tumbuhan dan dapat tumbuh hingga ukuran sekitar 30 cm. Ini adalah Ikan Badut. Ikan Badut bisa ditemukan secara mudah di perairan hangat, misalnya seperti Laut Merah dan Laut Pasifik. Itulah mengapa tak semua perairan dapat menjadi habitat yang alami bagi Ikan Badut. Ini adalah Lemur. Panjang kepala dan badan Lemur adalah antara 28 hingga 56 cm, sedangkan panjang ekor Lemur antara 28 hingga 65 cm. Ini adalah Kalkun. Seekor Kalkun memiliki penglihatan yang sangat baik. Karena matanya berada di sisi kepala, Kalkun memiliki penglihatan periskopik, yang memungkinkannya melihat benda-benda yang tidak berada dalam garis pandang langsungnya. Ini adalah Kalkunus Rai. Kalkunus Rai memiliki indera penciuman dan sentuhan yang sangat kuat, dan memiliki elektro reseptor di moncongnya untuk membantu mereka menemukan makanannya. Ini adalah Megalodon. Megalodon termasuk dalam jajaran ikan-ikan terbesar di dunia. Ikan ini diperkirakan bisa tumbuh sepanjang 15 hingga 18 meter. Ini adalah Anomalokaris. Mulut Anomalokaris terdiri dari 32 pelat yang saling tumpang tindih. Beberapa ilmuwan mengartikan hal ini sebagai makna bahwa ia dapat dengan mudah menghancurkan mangsanya. Ini adalah Rakun. Rakun merupakan hewan yang menarik dari penampilan hingga kecerdasan yang dimiliki. Hewan ini juga bisa ditemukan di banyak tempat di dunia dengan kemampuan adaptasi yang baik. Ini adalah Ayam. Ayam kerap dijadikan sebagai hewan ternak maupun peliharaan. Ayam adalah jenis burung yang bisa dimanfaatkan bagian telur, bulu, dan dagingnya. Ini adalah Kepiting. Tubuh Kepiting dilindungi oleh kerangka luar yang sangat keras, tersusun dari kitin, dan dipersenjatai dengan sepasang capir. Mosasaurus adalah kadal air raksasa dari zaman Kapur Akhir, yang tinggal di tempat yang kemudian menjadi samudera Atlantik Utara. Ini adalah Paus Bungkuk. Paus Bungkuk adalah spesies yang bermigrasi, menghabiskan musim panasnya di perairan beriklim sedang dan subkutub, namun kawin dan melahirkan di perairan tropis dan subtropis yang dekat dengan garis katulistiwa. Ini adalah belalang sembah daun mati. Spesies ini memiliki kemampuan unik untuk meniru daun mati, termasuk memiliki thorax yang rata dan sangat memanjang seperti pola daun yang rumit pada sayapnya. Ini adalah capung. Capung tergolong serangga karnifora yang memangsa serangga kecil lain seperti lalat, kutu daun, warneng bahkan kupu-kupu. Ini adalah ikan kakap merah. Ikan kakap merah merupakan jenis ikan demersal yang hidup di perairan laut dangkal maupun laut dalam di perairan samudera Atlantik dan Indo-Pasifik. Ini adalah ikan Morish Eidel. Ikan ini mudah dikenali karena bentuk tubuhnya yang pipih tegak dengan warna tubuh yang kontras terdiri dari warna putih, kuning, dan hitam. Ini adalah kuda laut. Kuda laut mempunyai keunikan tersendiri yaitu cara berenangnya yang tegak, naik turun atau maju perlahan-lahan di dalam air. Ini adalah hiu paus. Hiu paus makan dengan cara menyaring air laut. Mereka akan menelan berliter-liter air dan membiarkan tubuh mereka menyaring makanan yang berupa hewan-hewan kecil. Ini adalah singa laut. Singa laut terutama memakan ikan, krustasea, dan cepalopoda seperti cumi-cumi dan gurita, tetapi mereka juga memakan pinguin. Ini adalah hiu goblin. Hiu goblin mendiami lereng atas benua, lembah bawah laut, dan gunung laut di seluruh dunia pada kedalaman lebih dari 100 meter di bawah laut. Ini adalah hiu banteng. Hiu banteng mendapatkan namanya dari karakteristik moncongnya yang pendek dan tumpul. Selain itu, mereka juga punya kebiasaan menyeruduk mangsanya seperti banteng sebelum memangsanya. Plesiosaurus Ini adalah Plesiosaurus. Plesiosaurus memiliki banyak tulang di siripnya, sehingga fleksibel. Tidak ada hewan modern yang memiliki anatomi empat dayung seperti hewan purba satu ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!